Sejumlah warga di Kabupaten Boyolali yang didominasi kaum ibu ini tampak sibuk melakukan penyotiran dan pelipatan surat suara pilkada di gedung olahraga setempat. Dalam proses tersebut, KPUD setempat menemukan sejumlah surat suara yang rusak. Kerusakan yang paling banyak terdapat pada gambar yang buram dan juga coretan tinta serta potongan surat suara yang tidak pas. Dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang, KPUD Boyolali menerima surat suara sebanyak 800 lembar lebih. Sedangkan proses penyotiran dan pelipatan surat suara tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 4 hari. Proses penyotiran dan pelipatan surat suara tersebut dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, pengecekan suhu badan. Memang ini kan proses kita sampaikan untuk dilakukan sorter terlebih dahulu sebelum dilakukan pelipatan. Nanti saya sampaikan ada beberapa surat suara yang karena terkena kotoran dari warna sendiri, semburat seperti itu, yang masuk di kolom kasalan-kasalan maupun di kolom kosongnya, maupun juga ada potongan yang tidak sempurna. Sementara itu, saat ini KPU Boyolali masih menunggu beberapa logistik pilkada yang belum digirim. Logistik tersebut diantaranya buku pedoman, formulir, dan juga surat suara untuk tunanetra. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, INews melaporkan. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, INews melaporkan.